Halo coy, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel ini Jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini demi perkembangan channel ini dan juga menekan tombol like di bawah Terima kasih banyak jika kalian sudah subscribe channel ini, 1 subscribe dari kalian sangatlah berarti bagi saya Oke, di video kali ini gue bakal merekomendasikan 10 game steam yang worth untuk dibeli dan harganya di bawah 200 ribu Steam, aka Lord Gaben, sedang mengadakan diskon besar-besaran akhir tahunnya, yaitu Winter Sale Yang dimana hampir seluruh game di steam itu mendapat potongan harga atau didiskon Nah, Winter Sale juga sudah berjalan sekitar 1 minggu lebih, mulai dari tanggal 21 Desember tadi dan akan berakhir pada tanggal 4 Januari mendatang Tapi tenang, bagi kalian yang masih bingung mau membeli game apa saja yang worth untuk kalian mainkan Gue bakal merekomendasikan game-game yang patut kalian beli di steam Winter Sale ini Berikut 10 game steam di bawah 200 ribu yang worth untuk kalian beli Nah, yang pertama ini gue merekomendasikan kalian game open world terthe best of the best Yaitu Grand Theft Auto V Ya, GTA V siapa yang tidak mengenal game legendaris yang satu ini Game yang dimana setelah kalian menyelesaikan proletchnya, kalian malah keluyuran gak jelas kemana-mana Mulai dari ngebunuh orang yang gak bersalah, ngajakin polisi perang, nyuri mobil warga, dan lain-lain Game yang sangat-sangatlah keren ini cuma dibanderol seharga 140 ribu Ya, itu adalah harga yang cukup menggiurkan bukan? GTA V didiskon sebesar 50% oleh steam Walaupun game ini rilisan tahun 2015 lalu di pc Tetap saja, game ini masih worth untuk kalian mainkan Apalagi game ini memiliki fitur multiplayer-nya yang sangat mengasihkan Apalagi dimainkan bersama teman-teman kalian juga yang memiliki game ini Game ini dulu waktu baru rilis harganya 500 ribu ke atas Dan sekarang sudah turun, ditambah diskon winter sale 50% menjadi 145 ribu Benar-benar sangat worth bukan? Hanya dengan 145 ribu anda bisa menikmati game open world dengan grafis yang luar biasa keren ini Nah, yang kedua ini adalah salah satu game yang cukup populer di kalangan gamers Dengan kesusahan boss-bossnya di setiap stage-nya Yang dimana setiap pukulan boss, monster, bahkan NPC-nya sekalipun Itu mau verset pukulannya berbeda-beda dan susah ditebak Tak lain tak bukan, yaitu adalah Dark Souls 3 Ya, game ini sangatlah cocok buat kalian yang menyukai tantangan, ketualangan, dan lagu-lagu yang dark fantasy gitu Game ini hanya dibanderol seharga 146 ribu yang harga aslinya itu 500 ribu ke atas Dan sekarang didiskon oleh steam sebesar 75% Benar-benar sangat worth untuk kalian beli bukan? Potongan harga yang sangat menggiurkan dompet anda hanya dengan 146 ribu Kalian bisa menikmati game yang seru dengan grafis yang indah ini Tapi perlu gue ingatkan ke kalian juga Jika kalian sudah membeli game ini Gue saranin kalian memainkannya menggunakan controller atau keyboard yang biasa-biasa saja Karena takutnya controller atau keyboard kesayangan kalian bisa-bisa terbelah dua Karena diakibatkan naik pitam main ini game Daripada hal itu terjadi Mending kalian sumbangin saja keyboard kalian ke gue Yang ketiga ini adalah Dying Light Nah ini juga merupakan game yang bergenre open world Tapi ada zombie dan parkurnya Game ini mengisahkan yang dimana kita itu terjebak di sebuah kota yang berisikan zombie-zombie yang kelaparan Game ini didiskon sebesar 60% dari 268 ribu menjadi 107 ribu Tak hanya zombie yang menjadi musuh dalam game ini Tapi juga manusia Ada sebuah organisasi yang berisikan orang-orang jahat yang tidak berperi kemanusiaan dan egois Jadi di game ini ada dua kubu yaitu organisasi baik dan organisasi jahat Dan zombie Game ini juga bisa multiplayer loh Jadi kalian bisa menyelesaikan misi bareng teman-teman kalian maupun player lain Game ini rilisan tahun 2015 juga sih Tapi masih tetap worth untuk kalian beli dengan gameplaynya yang unik dan grafisnya yang luar biasa ini Nah yang keempat ini gue merekomendasikan ke kalian game FPS yang fenomenal juga di kalangan gamers Yaitu Tom Clancy Rainbow Six Siege Game ini merupakan game FPS yang dimana kalian harus menggunakan strategi yang kuat Baik di situasi saat mau menyerang maupun saat bertahan Nah Tom Clancy Rainbow Six Siege sendiri itu sekarang harganya Rp 102.000 Yang starter editionnya cocok nih buat kalian yang suka game FPS dengan grafis yang luar biasa dan gameplay Nah siapa dulu yang masa kecilnya suka banget mainin game Harvestmon di PS1 dulu Hayo ngaku Cee udah tua nih Nah bagi kalian yang ingin bernostalgia lagi seperti dulu Gue merekomendasikan ke kalian game Stardew Valley ini Ini game bener-bener mirip Harvestmon banget coy Anggap aja ini Harvestmon yang diperbagus dan ditambah gameplaynya Tapi tetap suasananya itu Harvestmon gitu Apalagi grafiknya yang masih piksel gini Hanya dengan harga Rp 86.000 kalian sudah bisa menikmati game Stardew Valley ini Dan spesifikasi untuk game ini juga tidak terlalu begitu berat Bahkan kalian yang memiliki spek PC pas-pasan juga dapat memainkan game ini Yang keenam ini adalah Ori and the Blind Forest Ori and the Blind Forest adalah game yang bergenre platformer dengan grafis dan musik yang indah Cocok banget nih buat kalian pecinta game platformer dan untuk relax-relax mendengarkan lagunya Kalau kalian stress main game kayak Darkstool gitu ya kan Untuk membeli game ini Hanya dengan harga Rp 68.000 kalian sudah bisa menikmati game ini Untuk spesifikasi game ini tidak begitu berat juga Spek pas-pasan pun gue rasa sudah cukup untuk memainkan game ini dengan lancar Tapi dengan setelan ya di bawah medium mungkin Low ya mungkin Yang ketujuh gue merekomendasikan game Rocket League Siapa yang suka main bola? Pasti banyak dari kalian yang suka bermain bola Akan tetapi game yang satu ini bermain bolanya dengan cara yang cukup berbeda dan unik Game ini sangatlah seru dimainkan bersama teman-teman kalian Apalagi ada fitur multiplayer dalam game ini Bahkan kalian bisa mencolokkan stick untuk PC atau laptop kalian Dan kalian sudah bisa memainkan game ini bersama teman-teman kalian Bahkan berempat sekalipun Game ini bisa bermain berempat Pakai sticknya harus empat juga Game ini dibanderol hanya dengan harga Rp 67.999 Ya Rp 68.000 lah Kalian sudah dapat menikmati game yang unik ini hanya dengan Rp 68.000 Kalian penggemar game still? Mengendap-ngendap? Ini adalah game yang sangat-sangat cocok untuk kalian Kalian bermain sebagai pembunuh brutal yang tidak meninggalkan jejaknya sedikit pun Dan menghabisi setiap musuh dihadapannya Kalian juga memiliki beberapa spell unik yang digunakan untuk membunuh musuh dengan berbagai cara yang unik Game ini cuma seharga Rp 33.000 Dan game ini spesifikasinya sangatlah ringan Bagi kalian yang mempunyai spek pas-pasan Kalian tidak perlu takut Kalian tetap bisa memainkannya dengan lancar Nah yang kesempatan ini cocok banget Buat kalian memiliki spek kecil Atau biasa kita sebut dengan spek potato Spek kentang ya Game yang sangat seru ini Memainkannya ya cukup mudah sekali Hanya dengan tekan tombol keyboard atas dan bawah keyboard kalian doang Lagu-lagu dari game ini juga dapat membuat kalian kecanduan memainkannya Walaupun kalian mati terus-terusan Khusaranin Kalau kalian punya masalah pada mata kalian Jangan beli game ini deh Karena di dalam game ini ada banyak efek-efek Yang dapat membuat kalian mudah pusing Hanya dengan 8.000 Kalian sudah dapat memainkan geometri Di sini Dan ini benar-benar sangat worth banget Buat kalian yang punya spek potato Dan ini juga ada workshopnya Dan ini bisa namanya bikin stage sendiri Jadi tunggu apa lagi Ya walaupun kalian punya spek PC yang kentang Kalian tetap bisa kok ikutan belanja di Steam Winter Sale ini Nah yang kesepuluh ini gue benar-benar merekomendasikan ke kalian untuk beli game ini Karena game ini benar-benar seru untuk dimainkan Dan sangatlah simple cara memainkannya Kalian cukup klik kanan dan klik kiri Dan kalian sudah dapat menikmati sensasi gerget dari game ini Apalagi spesifikasi buat game ini sangatlah friendly banget Jadi kalian yang punya spek potato Kalian dapat juga menikmati game ini Hanya dengan harga 8.000 Kalian sudah bisa menikmati game ini Cukup sekian mungkin itu saja 10 rekomendasi terbaik game Steam Winter Sale 2018 Versi gue Terima kasih kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa kalian subscribe channel ini Tombol subscribe nya ada di bawah yang warna merah Gratis kok Kalian gak perlu bayar Cukup pencet tombol subscribe doang Itu sudah membantu gue banget Satu sub dari kalian itu sangat berarti bagi gue Dan jangan lupa like jika video ini membantu kalian Gue Ajing Choy See you in the next video Cibidap Choy